Barang yang sekiranya dibutuhkan masyarakat atau konsumen itu apa aja, saya belanjakan yang penting-penting dulu, yang banyak dicari dulu, yang tidak penting tidak. Apa saja itu mas, contohnya yang banyak dicari? Oh iya, yang banyak dicari itu terutama memori ya, flash disk, kemudian memori HP, kemudian mouse, keyboard, itu yang paling sering. Kalau tadi juga di story dari kakak ini, apakah kan juga harus mengembalikan? Oh iya. Ini bagaimana pengembaliannya? Nah itu alhamdulillah kakak saya itu tidak men-target, Mas saya mengembalikan kapan? Wuss, tenang mau pikir-mu. Terserah, nanti mau dikembalikan kapan terserah. Terus alhamdulillah di tahun ke-2 saya bisa mengembalikan. Tahun ke-2 masih di kontrakan itu ya? Ya masih di kontrakan yang lama. Kemudian ketika kemudian mulai membeli tempat yang baru, ini membeli tanah ya? Ini apakah juga murni dari hasil usaha atau mungkin juga dari... Oh iya, untuk pembelian tanah, itu di tahun ke-4 ya mbak? Tahun ke-4 ada kabar yang menjual tanah, akhirnya dibeli, akhirnya saya beli. Itu dari pertama dari orang tua ada, kemudian kan harganya mahal mbak itu sekitar 375 juta, itu cuma dapat 50 meter ya. Cuma dapat 50 meter lah. Saya nggak punya uang cash, otomatis cari pinjaman dari kos pinjari A. Tidak boleh disebut ininya. Oh iya, iya. Baik. Terus sama bantuan dari orang tua. Bisa membeli tanah itu. Namun meski sudah membeli tanah, tetap usahanya masih di kontrakan ya? Karena memang belum dibangun. Sampai berapa lama sih itu di tempat yang kontrakan? Tahun ke-4 membeli tanah, kemudian kan yang kontrakan saya perpanjang lagi sampai 5 tahun. Nah di tahun ke-5 Alhamdulillah sudah jadi. Di tahun ke-5 itu sudah pindah ke toko yang baru. Gitu ya, jadi tahun 2015 ya? Ya, 2015-2016. Pindah ke toko yang baru. Untuk jarak dari yang tempat lama ke tempat yang baru ini berapa jauh? Oh, cuman sangat dekat sekali mbak. Itu sekitar 200 meter. Kan itu di depan masterpiece itu ada tiga instansi sekolah. SMPN 1 Sugaharjo, SMPN 2 Sugaharjo, kemudian SMAN 1 Sugaharjo. Nah dulu itu kontraannya di timur SMPN 1 Sugaharjo, kemudian jarak 200 meter ke selatan SMA itu sekitar 200 meter ya jaraknya dekat. Jadi karena jaraknya cukup dekat ini tidak susah juga ya untuk mensosialiskan ke pelanggan. Jadi pelanggan kan sering lewat di jalan veteran itu mbak tadi. Loh ini emas terpis di sini. Terus coba dilihat toko yang lama, loh kok sudah tidak ada. Oh berarti ya itu pindah. Akhirnya penasaran mampir gitu, selatu romi. Baik. Kemudian tadi sudah mulai mempunyai satu karyawan. Nah sekarang kalau tadi dilihat digabarkan banyak sekali ini karyawannya ya. Dan macam-macam begitu tadi dikerjakan ini, kalau sampai sekarang perkembangannya bagaimana ini mas? Untuk dulu pertama awalnya itu kan saya nyervis itu sendiri, belanja sendiri, promosi sendiri gitu. Alhamdulillah di tahun kelima ini ya, tahun kelima sudah menempati toko yang baru ini. Itu ada lima karyawan yang tetap, kemudian ada dua karyawan yang freelance. Akhirnya itu saya kasih tugas sendiri-sendiri mbak. Yang menjual dagangan sendiri, yang melayani konsumen sendiri, kemudian yang nyervis laptop sendiri, nyervis handphone sendiri, kemudian nyervis printer juga ada sendiri. Kemudian yang freelance itu seperti pasang parabola, kemudian pasang CCTV, terus pasang program kasir minimarket itu freelance. Jadi itu di apa? Bayi pesanan, kalau ada pesanan. Baru ditugaskan gitu ya. Tadi kalau sekiranya digambar juga di video tadi ya, ada mungkin ada yang sedang nyervis komputer, ada yang mencetak dan sebagainya. Apa namanya, ini sebenarnya bagaimana memanage begitu dengan begitu banyaknya bidang usaha ini ya, dalam satu toko begitu. Jadi karyawan saya itu punya keahlian sendiri-sendiri mbak. Jadi yang menjual itu disuruh nyervis gitu ya juga nggak mau. Karena memang dia basicnya di masyarakat, atau setelahnya humas gitu. Hubungan ke masyarakatnya bagus, kalau untuk nyervis ya kurang lihai gitu. Kemudian yang itu, dulu yang lulusan SMK itu otomatis kan pinter nyervis itu nyervis laptop. Kemudian yang nyervis printer itu juga sesuai keahliannya. Jadi sendiri-sendiri, kemudian ada yang motocopy, nge-print, kemudian operator warnet itu juga khusus. Jadi tidak campur gitu mbak. Baik. Dan ini usaha sudah berjalan cukup bagus begitu ya. Sudah 8 tahun ya. 7 tahun lebih. Nah ini untuk kerjasamanya mungkin, kan tadi juga ada pemasangan parabola, CCTV dan sebagainya. Atau mungkin pernah bekerjasama dengan instansi mana gitu, menggunakan jasa dari masterpiece komputer ini? Kebetulan untuk masterpiece itu kan istilahnya toko pribadi gitu. Toko perorangan, jadi tidak berbentuk CV, tidak berbentuk PT ataupun UD gitu. Kebetulan instansi itu kan rata-rata kalau pengadaan memilihnya yang CV atau PT atau UD. Nah berhubung saya belum mempunyai izin CV itu otomatis jarang mbak. Jarang mendapat orderan dari instansi itu. Paling 1-2 unit gitu. Kalau unit banyak tidak, karena syaratnya kan harus CV. Tapi saya belum ada CV. Nah kemudian untuk promosi ini yang digunakan apa saja? Kalau tadi awal-awal kan belum berani beriklan. Sekarang bagaimana? Ini saya iklannya juga tidak terlalu banyak mbak. Karena ya barangnya kan terbatas. Barang yang saya miliki, stoknya itu terbatas. Saya iklannya kebanyakan service. Jadi pelayanan service itu saya iklankan melalui website, melalui blogspot, melalui Facebook, melalui WA gitu. Tapi dari beberapa itu, medsos itu yang paling efektif itu ternyata Facebook dan WA. Nah ternyata website itu kurang begitu bagus ternyata. Jadi media promosi yang paling bagus, medsos. Terutama Facebook dan WA. Kalau ini juga sekarang jamannya online gitu, apakah juga melayani pengiriman misalnya ke luar kota dari berbagai tadi yang disesan dari medsos tadi? Kebetulan untuk saat ini, itu pengiriman itu kebanyakan wilayah Sukarjo mbak. Sama Solo Raya lah. Itu untuk di luar kota itu masih jarang. Mungkin ya karena saya kan bentuknya masih perurangan, mungkin tingkat kepercayaan yang di luar, misalkan di luar pulau itu mungkin kurang. Jadi sementara ini pesanan antar barang delivery order itu se Solo Raya saja. Untuk saat ini. Baik. Namanya usaha pasti ada jadu bangunnya. Nah nanti bisa diceritakan lagi mas, setelah jadu iklan mungkin kita jadu dulu senang. Untuk anda saudara pemirsa yang barangkali nanti ada pertanyaan pada mas Budi, ini dari Masterpiece Komputer Sukarjo. Nanti silahkan bisa bertanya ke 0271 679 3000. Atau juga SMS maupun WhatsApp di 08 11 255 3000. Kami akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Dimana pun Anda berada kembali dalam program Wira Usaha pagi hari ini. Kita berbincang dengan Mas Budi Prasetyo, Sarjana Komputer yang merupakan owner Masterpiece Komputer Sukarjo. Yang beralama di Jalan Veteran Nomor 40, Bangsan RT1 RW1, Jetis Sukarjo. Masih terbuka kesempatan bagi Anda yang barangkali ada pertanyaan ya. Silahkan di 0271 679 3000 atau juga SMS maupun WhatsApp di 08 11 255 3000. Kita lanjutkan lagi nih Mas Budi ya tentang usaha Masterpiece Komputer ini. Namanya usaha pasti ada jatuh bangun yang mungkin pernah mengalami kerugian atau mungkin ketika itu pelanggan sangat sedikit, pemasukan sangat sedikit atau mungkin bagaimana bisa diceritakan ini mungkin pernah kena tipu dan sebagainya. Oh ya, untuk mengenai jatuh bangun itu ketika tahun kedua mbak atau satu setengah tahun awal itu saya sempat pesimis. Wah nanti bisa ngontrak enggak ya di tahun ketiga. Tapi saya tetap optimis dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan yakin nanti pelanggan insya Allah datang. Kemudian pernah, pernah saya, istilahnya tidak ditipu ya, itu kepepet. Itu ada salah satu kru itu istilahnya kepepet. Kepepet karena suatu hal itu sampai 18 juta. Tapi saya tetap sabar, saya tetap sabar menghadapinya. Itu saya mendekati sama salah satu kru tersebut, saya dekati secara kekeluargaan, Alhamdulillah satu tahun sudah bisa dikembalikan. Jadi ini mungkin maksudnya memakai barang-barangnya terlebih dahulu dijual sendiri? Kan itu nyervis laptop itu, dibawa pulang, sudah jadi, tidak dikirim ke toko lagi, akhirnya digadehkan gitu. Nominalnya sampai dengan 18 juta dulu. Tapi Alhamdulillah baik, sampai sekarang juga malah semakin baik hubungannya karena saya dulu menghadapinya dengan sabar dan secara kekeluargaan. Terus terang saya untuk marah itu tidak bisa, sama kru, sama karyawan saya itu tidak pernah marah, tidak pernah nuntut. Jadi saya cuma, setelahnya saya berbuat baik, baik sabar gitu. Jarang-jarang ini ya, kalau dengan karyawan bisa seperti itu ya. Baik, baik. Kemudian kalau sekarang berarti bisa dikatakan usaha ini memang berjalan dengan lancar begitu ya. Ya Alhamdulillah. Terus berkembang begitu Mas Budi ya. Ya Alhamdulillah. Nah, untuk omset berapa ini sekarang untuk perbulannya? Oh iya, sebenarnya untuk di tahun ini itu ada penurunan ya, ada penurunan mbak. Kemungkinan karena untuk persiapan masuk ke sekolah atau ini kan mendekati ujian gitu, mungkin dari para konsumen itu menabung uangnya untuk persiapan tahun ajaran baru gitu. Jadi untuk pembeliannya otomatis menurun, daya beli masyarakat ke toko saya itu menurun. Dan mungkin itu juga dialami oleh bidang usaha yang lain gitu ya. Mungkinan begitu mbak. Mungkinan begitu mbak. Mbak, itu setiap tahun ada omset tinggi, ada terus turun gitu, mesti ada, setiap tahun ada. Ini kalau awal tahun bisa dikatakan masa turun justru ya? Masa turun, karena kan pas ujian kemudian nanti mendekati tahun ajaran baru, uangnya ditabung. Kalau pas masa rame, pas seperti apa ya? Masa rame itu kalau tahun ajaran baru sudah mulai. Jadi dua bulan dari setelah mulainya tahun ajaran baru itu baru mulai rame. Anaknya biasanya kan minta dibelikan laptop, minta dibelikan handphone, kemudian peralatan yang lain itu baru mulai rame. Kalau omsetnya ini belum jam, masih di omset per bulan, kalau ketika sekarang dikatakan ini agak menurun berapa? Kalau pas rame berapa? Ketika rame, itu yang saya catat di mesin kasir atau di program kasir itu kan kebanyakan aksesoris, mbak. Aksesoris sama barang-barang kecil, untuk yang barang-barang besar itu tidak masuk. Itu sekitar kalau rame itu sekitar 150 juta per bulan, kotor itu. Kemudian kalau sepi ya 90, 70 gitu. Seperti saat-saat ini? Tapi itu belum termasuk yang laptop, karena laptop notanya kan saya nota tulis gitu, tidak masuk di laporan. Berkisar antara 100 sampai 150 gitu. Baik, baik. Mas Budi sendiri, selain punya usaha yang masterpiece komputer, kita tahu ini juga aktif begitu ya sebagai tim kontributor MTA TV atau wartawan independen dari MTA TV. Nah, padahal punya tanggung jawab sebagai owner yang tadi, memanage karyawan, pelanggan begitu. Namun di satu sisi juga sewaktu-waktu harus siap ya untuk ditugaskan dalam peliputan seperti itu. Nah, ini siapa sih di balik itu yang mendukung Mas Budi sehingga bisa seperti itu? Ya, Alhamdulillah saya mendapatkan istri yang solehkah, kemudian ya sudah ngaji, jadi saling mengerti. Jadi misalkan ada yang melakukan kesalahan gitu, cepat-cepat memaafkan dan selalu mengingat kebaikan. Jadi seperti kita mengemalkan hasil ngaji, misalkan dari pihak suami atau istri melakukan kesalahan, segera mengingat kebaikan. Otomatis nanti bisa baik lagi, saling bersinergi. Kemudian itu.